Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam panggang kecap yang sederhana tapi rasanya enak banget, gak ngalahin rasa-rasanya ada di restoran ini aku pakenya ayam gendut ya, atau ayam boiler Flavis juga bisa pakai ayam kampung nanti kalau misalnya pakai ayam kampung masaknya lebih lama daripada pakai ayam gendut ini ayamnya kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya cepat meresap ya ini aku siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor kurang lebih 1 kilo kemudian kita akan siapkan bumbunya ya untuk bumbunya disini aku pakai 12 bawang merah kemudian ada 12 cabai merah keriting ada 10 cm kunyit kemudian ada 6 bawang putih dan ada 4 kemiri bumbu ini akan kita haluskan ya ini tambahkan air supaya lebih gampang untuk memblendernya setelah bumbunya halus sekarang kita langsung aja memasak siapkan wajan kemudian minyak nah untuk minyaknya ini spesial banget aku pakai minyak kelapa dari cap ikan dorang ini kita pakai cak cukupnya aja kemudian biarkan sampai panas nah setelah panas kita masukkan bumbunya sudah kita haluskan kemudian kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum kemudian setelah ini baru kita tambahkan 1 batang serai 1 jempol lengkuas dan ada 6 sampai 7 lembar daun jeruk nah kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya itu harum banget dan juga warnanya cantik banget kemudian kita masukkan ayam jenditnya nah setelah ini kita tambahkan ada garam kemudian ada penyedap rasa sesuai dengan seleranya selapis aja masuk berapa banyak kemudian tambahkan lagi 5 sendok makan kecap manis nah setelah ini baru kita akan balik-balik sebentar sampai nanti ayamnya itu jadi kaku baru nanti kita akan tambahkan air untuk airnya disini aku pakai 200 ml ya karena aku pakai ayam gendut atau ayam boiler kalau misalnya flavor ayam kampung bisa ditambahkan 500 ml karena kalau misalnya pakai ayam kampung pasti memasaknya akan lebih banyak waktu ya dibandingkan pakai ayam boiler seperti ini kemudian kita tutup kita biarkan saya mendidih kalau misalnya sudah mendidih kita balik-balik kemudian kita akan kecilkan apinya supaya bumbunya itu ngereset banget sampai ke dalam daging dan ini aku masak kurang lebih 25 menit ya pakai apinya yang kecil setelah airnya mendidih nah ini kuahnya sudah mulai mengental sekarang kita akan angkat ayamnya nah kuahnya itu jangan dibuang karena nanti akan kita oles-olesin saat kita memanggang nah ini ayamnya sudah dipisahkan dari bumbunya biarkan dingin nah ini bumbunya sudah kita siapkan untuk nanti ngolesin ayamnya saat memanggang nah kalau semua sudah dingin kita siap memanggang untuk pertama-tama aku akan memanggang menggunakan grill pan ya atau panci teplor kalau kita sering ngomong kami memanggang kita oles-olesin bumbunya supaya nanti rasanya tuh wah enak banget deh jangan lupa dibalik-balik kita olesin lagi dibalikannya dan kita akan panggang sampai nanti warnanya sokelatan dan dinginnya juga selesai banget nah kira-kira seperti ini ini sudah cukup kita akan cucikan kita siapkan di meja makan untuk cara yang kedua aku akan memanggang menggunakan airfryer nah ini mudah banget kalau pakai airfryer udah gak perlu nyalain kompor udah gak perlu ciprat-ciprat lagi udah cukup masukkan ayamnya ke dalam basketnya kemudian kita oles-olesin pakai bumbu yang sudah tadi kita sisihkan ya nah setelah itu kita langsung masukkan basketnya kemudian kita tinggal pencet power dan kita pilih menunya dan disini juga bisa disesuaikan waktu misalnya lapis mau manggangnya berapa menit itu kita bisa sesuaikan nah udah deh tinggal pencet start kita tunggu sampai nanti matang dan dia akan berhenti ini ayamnya sudah matang hasilnya seperti ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini udah lengkap dengan lalapannya dan untuk sambalnya nanti Flavis tinggal cek di deskripsi box ya aku punya banyak banget resep sambal nah ini aku panggang pakai teflon dan yang ini aku panggang pakai airfryer rasanya sama-sama enak sama-sama lezat Flavis tinggal pilih aja mau manggang pakai apa terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi membuat resep ayam boku ini ayamnya sudah dibersihkan kita siapkan sebanyak 1 kg ya kemudian kita akan kasih bahan tambahannya disini ada telur yang sudah direbus jadi supaya nanti lauknya jadi banyak jadi aku tambahkan telur nah untuk bahan lainnya disini kita siapkan udah macam-macam banyak nih daunnya ada daun komangisa gengem kemudian ada daun salam sebanyak 4 lembar ada 3 lembar daun pandan ini daun pandannya masih segar banget kemudian ada daun jeruk sebanyak kurang lebih 8 dan ada 3 batang daun bawang dan ada 2 tomat yang sudah dipotong-potong setelah ini kita sisikan dulu kita langsung aja siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini kita pakai cabai ini kurang lebih 25 ya kalau misalnya flavis mau yang lebih pedas bisa digantikan dengan cabai rawit kemudian disini ada 6 bawang putih dan juga ada 3 kemiri 1 batang serai dan ada kurang lebih 2 cm jahe dan ada 4 cm kunyit dan lengkuas ini kurang lebih saat jempol aja dan ada bawang merah sebanyak 12 nah bumbu ini akan kita haluskan ya flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai chopper kemudian tambahkan lagi air sebanyak 100 ml kemudian kita haluskan nah kalau sudah halus kita angkat kita langsung aja memasaknya ya siapkan wajan dan minyak disini aku menggunakan minyaknya dari minyak kelapa cap ikan dorang ini cocok banget untuk flavis yang suka goreng-goreng karena ini jernih banget terus bisa untuk 6 kali penggorengan tapi karena hari ini untuk numis jadi pakainya sedikit aja kalau sudah panas kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan kemudian kita aduk-aduk kita akan tumis sampai nanti aromanya itu wangi banget dan udah gak langu kemudian kita akan tambahkan lagi daun salam dan juga daun pandan dan daun jeruk coba daun-daun lainnya nanti nyusul kita akan taruh pada saat akhir masakan nah ini kita akan tumis lagi sampai nanti semuanya berbau harum baru kita akan masukkan ayamnya ini warnanya juga udah beda ya ini udah sandik banget sudah keset baru kita akan masukkan ayamnya kemudian tambahkan lagi sejempol gula jawa agak jarang kekukupnya kita perasa juga sesuatu kita akan adik-aduk sampai nanti ayamnya itu takut ini tempat sekaya nanti ayamnya itu gak ada daun-daun anjirnya jika ada daun-daun anjirnya lagi kalau misalnya kita masaknya sampai takut hilu baru kita akan masukkan airnya nah seperti ini tofi ini ayamnya sudah takut kalau sudah pakai perkep seperti ini kita gak usah kawatir lagi nanti ayamnya kalau ansak lagi ini kan ayamnya tadi gak kita garam dulu ya ini tulirnya kita langsung aja masukkan kemudian airnya untuk airnya sebanyak 400 mililiter nah setelah ini kita aduk-aduk dan kita akan dimasak sampai nanti ayamnya itu empuk dan bumbunya meresap nah supaya bumbunya meresap kita akan tutup dan apinya kita kecilkan ya kemudian kita akan masak disini aku masaknya kurang lebih 30 menit jadi kita pakai api kecil supaya bumbunya itu lebih meresap banget nah kalau misalnya bumbunya udah meresap banget rasanya udah enak banget dan puahnya sudah mulai menyusut baru kita akan masukkan daun-daunan lainnya tadi kan ada kemangi daun bawang dan juga ada tomatnya nah kalau daun-daunan udah masuk itu masaknya gak usah lama-lama lagi kita tinggal aduk-aduk dan ini aromanya harum banget puahnya juga udah tentel tapi juga gak tentel banget nah kira-kira kayak gini ini udah mateng kita langsung aja siapkan di meja makan ini dia hasilnya terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ayam yang praktis banget untuk Flavis di rumah ini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg kemudian ayamnya kita potong kecil-kecil supaya nanti bumbunya lebih ngeresep dan cepat empuk nah untuk bumbunya disini kita pakai bawang merah ini bawang merahnya agak banyak sekitar 30 bawang merahnya akan kita potong-potong nah ini sengaja agak banyak karena nanti separoknya akan kita bikin menjadi bawang goreng untuk taburan pada saat penyajian nah resep sup ayam ini cocok banget untuk Flavis yang sebentar lagi akan berpuasa nah kadang-kadang kalau menyiapin sahur itu kan suka males yang ribet-ribet nah sup ini cocok banget untuk Flavis siapkan pada saat sahur karena gampang banget dan praktis banget gak perlu ngulek-ngulek nah ini selain ada bawang merah kita siapkan lagi bawang putihnya nah bawang putihnya cukup dikeprek aja kemudian tambahkan lagi daun bawang sebanyak 4 kita ambil bagian batangnya aja ya daunnya kita sisikan kita pakai nanti kemudian untuk sayurannya disini kita pakai water sebanyak 3 kemudian ada kentang sebanyak 3 juga dan ada saat gengem kol atau pubis nah kemudian setelah ini kita langsung aja masak siapkan wajan kemudian kita akan tumis bumbunya menggunakan minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang ini kita pakai minyaknya saat cukupnya aja nah kemudian kita biarkan sampai panas kalau sudah panas kita akan masukkan berambangnya atau bawangnya terlebih dahulu nah ini memang agak banyak ya bawang merahnya karena nanti yang seperempatnya akan kita ambil untuk taburan saat wajian nanti nah ini kita akan masak sampai nanti bawang gorengnya itu sudah kecoklatan seperti ini nah kita ambil dulu kita sisikan untuk taburannya nah kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya tadi kan ada bawang putih ada batang daun bawang tambahkan lagi kapulaga kalau ada ya cukup dua aja dan ada kayu manis ini kurang lebih 2 cm aja sudah cukup nah setelah ini kita akan tumis semua bumbunya sampai nanti aromanya itu harum banget baru setelah ini kita akan masukkan ayamnya terlebih dahulu nah kemudian ayamnya kita akan aduk-aduk kita akan tumis sampai nanti ayamnya itu berwarna kecoklatan nah ini fungsinya supaya nanti aroma supnya itu jadi gak amis tumis gitu nah setelah ini kita akan bumbuin lagi disini aja merica sebanyak setengah sendok teh kemudian ada kalpuk ayam sebanyak satu sendok teh dan ada garam tak cukupnya aja nah kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti warnanya bener-bener coklat dan ayamnya itu udah gak bisep lagi nah kira-kira seperti ini kalau ayamnya sudah seperti ini baru kita akan tambahkan air nah untuk airnya disini kurang lebih satu setengah liter atau sampai ayamnya itu ketutup air nah setelah ini kita tutup kita akan masak sampai nanti bumbunya itu bener-bener ngeresep ke dalam ayamnya kemudian ayamnya juga empuk banget karena ini pakai ayam boiler pastinya akan lebih cepat empuk dibandingkan kalau pakai ayam kampung nah kalau ayamnya sudah empuk kita masukkan wortelnya terlebih dahulu ya karena wortel itu kan lebih keras dibandingkan sayur-sayuran yang lainnya tadi kemudian baru masukkan kentangnya kita aduk-aduk setelah itu kalau misalnya sudah agak empuk baru masukkan sayuran lainnya tadi ada kol dan juga ada daun bawangnya nah tadi kan batangnya sudah kita tumis pertama nah ini sehingga sisa daunnya kalau misalnya sayur yang sudah masuk itu masaknya tidak usah lama-lama lagi jadi nanti biar sayurnya itu ada kriuk-kriuknya gitu dan kuahnya juga seger banget nah masaknya itu sudah seperti ini aja sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini cocok banget kalau misalnya ada gorengan tempe ada gorengan tahu dan yang pasti ada nasi angetnya dan masih banyaknya sudah menonton video Flavikasih hari ini dadah hai Flavikasih ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep ayam ingkung ayam ingkung ini biasanya kita jodohkan dengan nasi tumpeng entah nasi tumpeng kuning ataupun tumpeng putih nah biasanya di tempatnya Flavikasih di kebumen itu untuk acara-acara sakral misalnya kita mau bikin selamatan untuk ulang tahun selamatan untuk nikah sunatan ataupun kita lagi hamil 4 bulan atau 7 bulan nah itu kita biasanya bikin selamat tanah selamat tanah itu biasanya ada tumpeng dan juga ada ayam ingkungnya untuk bikin ayam ingkung kita perlu ayam yang masih utuh kalau bisa itu ayamnya itu ayam jago jadi di atasnya di kepala itu ada umbul-umbulnya itu loh itu tandanya itu ayam jago tapi bagi Flavikasih yang belum pernah coba dan pengen coba dan gak ada ayam kampung di tempatnya Flavikasih boleh nih pakai ayam negeri untuk coba-coba aja gimana sih nanti rasanya gitu jangan lupa ini ayamnya kita iket-iket supaya nanti posisinya itu tetap seperti ini pada saat matang nah sekarang kita siapkan bumbu halusnya bumbunya itu sederhana banget Tervis cuma ada bawang merah sebanyak 12 bawang putih sebanyak 6 ada kunyit ini kunyitnya kurang lebih 3-4 cm ada jahe 2 cm aja udah cukup kemudian tambahkan lagi disini ada kemiri sebanyak 5 kemudian ada merica sebanyak setengah sendok teh dan ketumbar setengah sendok teh dan gak ketinggalan ini ada jinten sebanyak setengah sendok teh nah bumbu ini akan kita haluskan ya sebenarnya bumbu ayam inggung itu sederhana banget kan cuma nanti akan ada teknik-tekniknya yang bikin rasanya itu jadi enak dan gak hancur ini akan aku haluskan bumbunya pakai sedikit air supaya lebih cepat kalau sudah halus kita langsung aja masak siapkan wajan kemudian tambahkan sedikit minyak untuk menumis bumbunya kalau sudah panas baru kita masukkan bumbu halusnya kita akan tinggi sampai nanti aromanya itu harum kemudian baru kita tambahkan disini ada laos ada juga daun salam gak boleh ketinggalan ya kalau bisa daun salamnya itu yang seger ini karena lagi gak ada jadi aku pakai yang lebih seger tambahkan lagi cerai satu batang kemudian kalau sudah harum baru masukkan air kemudian ada garam ada kaldu ayam dihubuk dan gak ketinggalan ada gula jawa nah setelah itu kita akan masukkan ayamnya untuk pertama-tama kita akan pakai air biasa dulu aja ya nanti untuk di tahap akhir baru kita akan tambahkan santannya kita akan balik ayamnya baliknya itu gak usah sering-sering Flavish jual sampai 3-4 kali aja udah cukup supaya nanti talinya itu gak lepas dan ayamnya itu gak mencang-mencong kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya itu susut separoh baru setelah itu nanti kita akan tambahkan santan kentalnya yang baliknya yang baliknya pelan-pelan aja kalau sudah kita masukkan santannya untuk santannya disini aku pakai 600 ml santannya itu santan kental ya ini santannya itu ambil yang bagian kentalnya aja kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu susut separoh atau agak kental gitu karena ayam ingkung itu teksturnya kayak kuahnya itu creamy gitu nah kayak gini ini tandanya sudah matang dan kita sajikan nanti dengan nasi tumpengnya tapi hari ini aku gak bikin nasi tumpengnya ya ini aku hanya bikin contoh ingkungnya aja tapi kalau misalnya Flavis mau coba-coba dulu untuk lauk makan biasa juga rasanya enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang sederhana banget untuk Flavis di rumah disini aku siapkan ayamnya sebanyak satu ekor ini aku potong-potong menjadi 16 bagian dan sudah aku cuci bersih untuk bikin bumbunya disini bumbunya sederhana banget cuman kita aja pakai tolang bombay bawang bombaynya karena ini kecil-kecil jadi aku pakainya dua ya kalau masih ada Flavis pakainya besar cukup satu aja kemudian bawang bombaynya kita potong-potong potong-potongnya agak besar seperti ini ya kemudian setelah ada bawang bombay kita tambahkan lagi bawang putih bawang putihnya sebanyak 10 aja udah cukup kemudian kita geprek setelah itu kita cincang cincangnya juga gak usah sampai halus-halus banget nah cukup kayak gini aja setelah ada bawang putih kita tambahkan lagi cabai untuk cabainya sini aku pakai cabai merah besar Flavis juga bisa pakai paprika kalau di rumah ada paprika ya kalau ada merah boleh hijau boleh atau dicampur merah dan hijau juga boleh kita nah ini kita langsung aja goreng ayamnya nah ini warnanya sudah dingin untuk masak tandanya sudah matang sekarang kita angkat dulu kita sisihkan kemudian kita akan goreng pisa ayamnya tadi nah disini tadi aku sengaja gak marinasi di awal ya karena nanti akan kita rebus lagi jadi nanti biar gak terlalu gerat rasanya ini airnya sudah matang sekarang kita sisihkan lagi kemudian nanti kita langsung aja tumis bumbunya untuk memis bumbunya disini aku pakai wajan dan minyak yang sama tapi minyaknya dikurangi supaya gak terbanyakan ya yang pertama-tama kita akan temisi dulu bawang putih dan bawang bombenya untuk bawang bombenya tadi kan kita pakai agak banyak nah kita akan ambil sebagian dulu untuk dimasak di awal nanti sebagian lagi akan kita masukkan di akhir bersama dengan sade-nya kalau bawangnya sudah harum banget baru masukkan ayamnya kemudian tambahkan lagi saus siram sebanyak satu bentuk makan dan ada kecap manis sebanyak empat cendak makan setelah itu kita tambahkan lagi ada garam ada gula pasir kemudian kalau misalnya flavis mau boleh pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya flavis ya kadang mau pakai kaldu ayam bubuk kaldu jamur kaldu sapi ataupun micin ya wis gak apa-apa kemudian kita aduk-aduk nah sekarang kita tambahkan lagi air sebanyak 100 ml kita akan masak menggunakan api besar kalau misalnya sudah mendidih baru kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu benar-benar neres banget ke dalam daging ayamnya nah kalau misalnya ayamnya sudah nyemok-nyemok kayak gini kuahnya sudah mau asap baru kita masukkan cabai dan bawang bombaynya nah kenapa sih cabai dan tadi separoh bawang bombaynya dimasukkan di akhir masakan karena sebetulnya ini hanya untuk warnanya jadi cantik aja kalau misalnya yang untuk wanginya kita masukkan di awal tadi kalau bawang bombay dan cabai sudah masuk itu artinya masaknya sudah lama-lama lagi tinggal diaduk-aduk sebentar kemudian siap bagikan di meja makan wah ini enak banget pas masih anget-anget apalagi ada nasi angetnya cepat banget untuk sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video publikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal mercon untuk isiannya kita akan pakai daging ayam ya untuk daging ayamnya disini kita siapkan sebanyak 1 kg kemudian dipotong kecil-kecil pertama-tama kita akan marinasi dulu ayamnya dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk kita akan marinasi ayamnya selama minimal 15 menit supaya nanti bumbunya itu benar-benar mereset ke dalam daging ayamnya nah ini ayamnya sudah selesai dimarinasi sekarang kita goreng dulu ayamnya ya jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya merata nah ini hasilnya sudah cantik banget kuning keemasan ini tandanya sudah matang sekarang kita sisihkan dulu kemudian nanti kita akan goreng lagi sisa ayamnya nah ini ayamnya sudah matang semuanya sekarang ayamnya kita tiriskan kemudian nanti kita akan bikin sambelnya pokoknya sambelnya itu nanti enak banget pedes boleh pelatih jangan kemana-mana ya nah ini dia bahan sambelnya disini kita pakai ada cabai merah dan juga cabai rawit merah kemudian ada bawang merah dan juga ada bawang putih nah nanti yang dihaluskan itu hanya bawang merah dan juga cabainya ya sedangkan bawang putihnya nanti kita akan pakai aroma aja sekarang kita haluskan dulu bawang merah dan juga cabainya disini aku menghaluskannya menggunakan chopper dari level cabainya sudah halus sekarang siapkan wajan dan juga minyak ini minyaknya masih sekas goreng ayam tadi cuman dikurangkan supaya gak kebanyakan pertama-tama goreng dulu bawang putihnya ini memang masih sak kulit-kulitnya aja jadi nanti kita hanya ambil aromanya aja kalau misalnya sudah kering kayak gini nanti minyaknya jadi wangi banget kita akan ambil bawangnya kemudian nanti kita akan tumis cabai dan juga bawang merahnya sudah tadi kita jilin untuk peningi sambalnya pertama-tama pastinya aku juga dulu ya kalau misalnya sambil wajan masuk ke dalam minyak sana kecilkan api aduk-aduk sebentar tambahkan lagi penyidap rasa dan juga garam-garam itu gak usah banyak-banyak karena tadi kan ayamnya sudah kita marinasi dengan kasut ayam bubuk dan juga dengan garam untuk sambalnya kalau mau pakai penyidap rasa kalau bisa jangan pakai kaldu ayam kaldu sapi atau kaldu camur kalau mau pakai micin aja kemudian tambahkan lagi dengan kurang lebih 50 ml air ini kita akan masak sampai nanti sambilnya benar-benar matang setelah itu baru masukkan ayamnya kemudian kita aduk-aduk sebentar kalau misalnya ayamnya tidak masuk masaknya itu gak usah malam-malam lagi sehingga aduk-aduk sebentar setelah itu sudah kita angkat kita sajikan aja di meja matang ini enak banget kalau di maampas masih anget-angetnya apalagi ada nasinya masih anget kemudian ada lalapannya disini lalapannya tersesuai dengan seleranya pelapis aja mau pakai timun luun singkong selada dan lalapan lainnya jadi lauk ini juga selain kita makan untuk lalap sehari-hari juga kalau misalnya pelapis mau mengadain selamatan untuk nasi kotak juga boleh banget nih cocok banget untuk tambahan lauk nasi kotak terima kasih banyak yang sedang melakukan video pelapikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hi pelapis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel pelapikasi hari ini pelapikasi mau bikin resep masakan dada ayam ini cocok banget untuk anak-anak di rumah karena nanti ayamnya akan kita bikin bola-bola yang lucu banget deh disini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram kemudian potong kecil-kecil setelah itu akan kita haluskan menggunakan chopper jadi gak usah di teribet lagi begitu dimasukin berlangsung halus disini aku menggunakan choppernya dari rafel setelah daging ayamnya halus kita tambahkan disini ada telur telurnya satu putir aja jadi sak putihnya sak kuningnya cemplungin aja kemudian tambahkan lagi garam sebanyak setengah sendok teh kaldu ayam sebanyak satu sendok teh dan seperempat sendok teh merica kemudian kita tutup lagi kita tutupkan campur rata semuanya kita tutup rata 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 kita sisihkan dulu kita siapkan bumbunya untuk bumbunya itu enggak usah ribet-ribet Flavis cuma ada bawang putih di geprek disini aku pakai 3 siung karena ukurannya besar-besar nah setelah ini kita akan tumis bawang putihnya jadi tumisnya langsung di pancinya aja tidak apa-apa pakai sedikit minyak kalau sudah panas masukkan bawang putihnya kemudian kita tumis sampai nanti bawangnya itu harum banget kalau sudah sudah harum baru kita masukkan air untuk airnya disini aku pakai sebanyak 800 ml kemudian setelah ini tambahkan lagi merica 1 per 4 sendok teh kaldu ayam 1 sendok teh dan garam 1,5 sendok teh kita aduk-aduk kemudian kita akan masak supaya cepat mendidih pancinya kita tutup nah kalau misalnya sudah mendidih sekarang saatnya kita siapkan daging ayam yang sudah tadi kita haluskan dan juga campur dengan bumbu-bumbu sekarang kita akan cetak menjadi bolatan-bolatan lucu seperti baso nah ini pasti nanti akan menarik untuk anak-anak karena bentuknya lucu dan rasanya enak tapi tidak terlalu berat kita akan bentuk bolatan-bolatan seperti ini sampai nanti adonannya habis ya nah setelah semua adonan sudah kita bentuk kita akan tutup biarkan matang sambil menunggu kita siapkan disini ada buncis buncisnya kurang lebih segem-gem kemudian kita potong kecil-kecil kurang lebih 2 cm kalau sudah kita tambahkan wortel wortelnya sini aku pakai ukurannya kecil jadi aku pakai 2 nah supaya lebih cantik dibentuk seperti buah ya nah kalau sudah sekarang kita akan masukkan ke dalam panci nah ini basonya basonya itu sudah matang jadi masukkinnya yang penting basanya sudah matang rasanya sudah enak baru masukkan sayur-sayurannya kemudian kita tutup sebentar aja biarkan midih lagi nah supaya aromanya itu lebih wangi banget tambahkan lagi daun bawang seledri dan juga bawang goreng ini cocok banget di ma'am pas masih anget-angetnya apalagi sekarang cuaca itu lagi musim hujan terus gak berdiri-berhenti udah masih banyak ya sudah menonton video kebikasih hari ini semoga kalian suka dan mencoba ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah